Polri memperlakukan aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat dan memperpanjang masa berlaku SIM A, B, dan C. Pemohon nantinya akan diminta untuk menunjukkan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif. Kami akan bahas hari ini, sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Bapak Heru Sutopo atau Kombes Pol Heru Sutopo selaku kasup dit SIM di Tregidan, kol lantas Polri. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mbak Tiffany, selamat siang pengerisa semuanya. Baik, ini yang harus dipahami oleh masyarakat terlebih dahulu Pak Heru. Jadi apa dasar pemberlakuan kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan juga perpanjangan SIM ini nantinya? Baik Mbak Tiffany, jadi perlu masyarakat ketahui bahwasannya dasar kebijakan ini adalah mendasari pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan nasional ya, di mana JKN wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk orang asing yang berdomisili di Indonesia minimal 6 bulan. Kemudian dari Undang-Undang 40 tahun 2024 ini, terbitlah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2002, di mana investasi tersebut ditujukan kepada 30 kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya Polri agar mendukung program JKN ini. Dari investasi tersebut maka Polri mengimplementasikan dengan membuat peraturan polisi nomor 2 tahun 2003 tentang perlindungan SIM yang di dalamnya pada pasal 9 ayat 1 huruf A angka 5A itu berbunyi bahwa pemohon SIM itu melampirkan bukti kepesertaan aktif jamgas, itu syarat administrasi. Jadi ini suka tidak suka mau tidak mau harus kita laksanakan karena ini merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku seperti itu Mbak. Oke kalau ini nantinya akan menjadi syarat wajib, bagaimana kemudian masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau JKN pada saat pengurusan atau baik perpanjangan atau juga pembuatan baru atau mungkin ada juga masyarakat yang pada saat nanti dalam pengurusannya status BPJS Kesehatannya non-aktif atau mungkin masih ada tundakan Pak Heru? Jadi bagi masyarakat yang belum memiliki ataupun yang sudah ikut namun ada tugakan dan belum aktif, nanti ada petugas yang mengarahkan selama sosialisasi. Petugas kita di Satpas itu akan didampingi oleh petugas BPJS yang mengarahkan. Dalam artian yang seperti itu kita beri kelonggaran. Bisa proses SIM, nanti saat mengambil SIM baru menunjukkan misalnya yang belum daftar. Dia menunjukkan bahwa dia sudah mendaftar, kemudian sudah menunjukkan iurannya, sudah mengaktifkan, itu bisa kita layani, kita berikan SIM-nya, saat mendaftar nanti cukup kita berikan sosialisasi seperti itu oleh petugas BPJS. Dan ini akan diuji-cobakan itu di wilayah 7 Polda yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Tipani dan akan diuji-coba periode Juli sampai dengan September. Demikian Mbak. Oke, baik. Pak Heru, ketika kebijakan ini beberapa hari yang lalu mulai gencar dipublikan atau dipublikasikan kepada masyarakat, beberapa masyarakat menilai katanya sepertinya kebijakan ini khawatirnya nanti ke depannya akan mempersulit. Apalagi di tahun depan kita punya rencana ada pemadanan SIM dan juga KTP. Bagaimana memastikan dan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini nantinya tidak akan tumpang tinggi dan menjadi efisien? Baik, jadi justru ini akan mempermudah ya. Untuk SIM sendiri nanti untuk nomor SIM juga kita memakai NIC untuk format yang terbaru. Kita pakai single data ya dan ke depan itu NIC yang kita pakai sebagai dasar untuk ngecek apakah terdaftar di camkas atau tidak itu juga kita pakai NIC. Jadi karena camkas inilah sifatnya wajib, mendasari Undang-Undang 40-2004 tersebut kami himbo untuk masyarakat, untuk pihak-pihak perusahaan yang memperkerjakan karyawan itu bahkan pihak pemberi kerja itu wajib. Dalam Undang-Undang itu wajib memberikan jaminan kesehatan kepada karyanya. Artinya itu mempermudah masyarakat itu sendiri untuk yang tidak bekerja itu ada keringanan-keringanan. Jadi kemarin kami diberi masukan juga oleh, kami cepat bertanya juga kepada pihak deputi BPJS, bagaimana ini? Sebenarnya menurut saya tengah? Enggak. Sebenarnya mungkin kurang tersosialisasi ya. Jadi untuk masyarakat yang tidak bekerja, masyarakat yang belum terdaftar dalam BPJS itu ada bantuan gitu. Kalau kasal dari pemerintah untuk iuran itu sendiri ada keringanan gitu. Untuk masyarakat yang tidak bekerja atau belum mampu, masyarakat tidak mampu itu ada dijamin oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah gitu. Itu informasi. Nanti itu ada sosialisasinya, ada yang memberikan edukasi oleh pihak BPJS yang ada di perbentukan bloket saat sosialisasi seperti itu mbak. Oke, kalau tadi untuk memberikan kemudahan singkat saja Pak Heru terakhir mohon dijawab. Artinya punya sisi positif ya kan untuk pembuatan SIM ini sebagai asuransi pengendara. Tapi selama ini kita tahu dalam pembuatan SIM itu kan ada salah satu pilihannya untuk penggunaan asuransi Bakti Bayangkara. Nah nantinya ini masih perlu atau tidak Pak? Jadi begini mbak, untuk syarat pembuatan SIM sendiri itu justru yang syarat artisasi wajib itu diantaranya melambarkan kepeseran aktif JANPRES ini. BPJS, BPJS atau JKN ini. Untuk asuransi lainnya, asuransinya itu tidak menjadi syarat secara syarat legal atau syarat yang wajib gitu. Jadi itu pilihan masyarakat yang boleh memilih, boleh ikut asuransi yang lain swasta lainnya atau asuransi yang telah ditawarkan oleh petugas asuransi. Silahkan kalau mau tidak ikut juga tidak masalah, tapi yang justru yang harus itu penting, yang syarat formalnya yang legal, abstrasi secara legal sebagai aturan perpol nomor 2 tahun 2023, itu justru mencaratkan keikutsetan aktif BPJS. Kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus tunduk pada aturan, karena ini turunan dari undang-undang, kemudian keluar intres, kemudian keluar peraturan polisi, seperti itu. Ini harus kita tunduk pada setiap agar, harus tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti itu mbak. Oke baik, terima kasih Kompes Paul Heru Sutopo sudah bergabung di CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang Pak Heru.